Intro Hebo Seto Mulyadi ungkap sosok presiden RI yang berani memanggil dirinya tanpa sebutan kak Pemirsa sekalian, Kak Seto Mulyadi ungkap sosok presiden RI yang berani memanggilnya tanpa sebutan kak Tentunya sebutan kak tersebut sudah melegar dalam diri Seto Mulyadi yang kerap dengan anak-anak Sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia memanggil pria yang berprofesi sebagai psikologi sekaligus aktivitas anak dengan siapaan kak Seto Namun baru-baru ini dihebohkan dengan pengakuan kak Seto tentang seorang presiden Indonesia yang tak pernah memanggil dengan sebutan kak Seto Hal tersebut saat ini menjadi bintang tamu di kanal Youtube Vincen Potongan video tersebut lantas viral di media sosial Satu di antara media sosial tersebut melalui tayangan di TikTok dan Instagram Satu di antaranya di bagian kanal Ad Redaksyana Dalam video tersebut, Kak Seto mengungkapkan dan ketujuh presiden Indonesia yang pernah ditemuinya ada satu presiden RI yang memanggilnya tanpa sebutan kak Presiden yang memanggil Kak Mulyadi dengan tanpa sebutan kak itu ternyata Insinyur Soekarno Atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Karno Pemirsa sekalian, sontak jawaban kak Seto tersebut berhasil mengocok perut, destak bahkan sampai membuat Vincen kesal dalam acara tersebut Dari tujuh presiden, hanya ada satu yang tidak memanggil Yaitu Bung Karno Saya ketemu beliau umur tujuh tahun, tutur Kak Seto Dalam video tersebut yang membuat banyak orang tergelak tawa Selanjutnya, ia menjelaskan semua presiden selain Bung Karno memanggilnya dengan sebutan kak Seto Bahkan hal ini juga berlaku bagi orang tua sang istri alias mertua kak Seto Dari mulai Pak Harto, Pak Habibi, kemudian Gus Dur, Megawati, Pak SBY, sampai Pak Jokowi Panggil kak semua, jelas kak Seto Sampai mertua saya memanggil kak, karena ini sudah melekat Sambungnya yang lagi-lagi memancing gelak tawa Pemirsa sekalian, profil singkat kak Seto Seto Mulyadi merupakan pria kelahiran Klaten pada 28 Agustus 1952 Akan tetapi, siapa sangka sejak kecil ia dikenal dengan sosok yang bandel dan sangat aktif Kak Seto juga sempat beberapa kali jatuh sampai sempat mengalami fobia Akan tetapi ia bisa mengatasinya dengan selalu melatih diri Agar fobia terbut hilang dengan melakukan aktivitas ekstrennya seperti parkur Kak Seto juga kemudian hijrah ke Jakarta Lantaran kirinya merasa kecewa usai tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Maupun Universitas Indonesia Kak Seto pun akhirnya menerima saran dari Pak Kasur yang ia kenal Sejak menjadi asisten taman kanak-kanak Kak Seto akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1981 Pendidikan Magister Bidang Psikologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 1986 Dan meraih gelar Dokter Bidang Psikologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 1999 TK Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.